Warga dihebohkan dengan penemuan jasad seorang warga yang masih utuh meski sudah terkubur selama 22 tahun di Kediri, Jawa Timur. Pembongkaran makam itu dilakukan imbas rencana pelebaran jalan menuju pintu tol Bandara Kediri. Warga yang tengah melakukan pembongkaran makam dikejutkan dengan temuan jasad Mat Ihsan yang masih utuh meski sudah terkubur selama 22 tahun di Kompleks Masjid Wakaf Al-Mustafa, Desa Jombiru, Kecamatan Gampeng, Rejo, Kediri. Pembongkaran dan pemindahan makam ini dilakukan karena makam Mat Ihsan dan sembilan makam lainnya berada di jarak 4 meter dari bahu jalan yang terkena imbas pelebaran jalan menuju pintu tol Bandara Kediri. Selain jasad masih utuh, kondisi kain kafan juga masih utuh. Selanjutnya warga segera menggantikan kain kafan baru untuk dimakamkan kembali. Tak banyak yang mengenal sosok Mat Ihsan, warga hanya tahu ia seorang veteran dan telah dimakamkan selama 22 tahun. Ketim penggali makam untuk dialihkan karena dengan kena terdapat pelekalan jalan, dan salah satu dari keluarga kami juga yang pernahnya pahli ditemukan dalam posisi ya kafannya dan semuanya tulang-tulang masih utuh. Kalau dilihat ya kemungkinan ya ke rumah lah. Jenazah utuh yang ditemukan saat pembongkaran makam ini selanjutnya oleh pihak keluarganya dipindahkan ke makam di tempat lain. Dari Kepupatan Kediri, Jawa Timur, Afnan Subakio, INews melaporkan.